Pemirsa laga semifinal tingkat SMA kembali dimainkan. Kali ini mempertemukan antara SMA Negeri 6 Palembang menghadapi SMA PGRI 2 Palembang. Jual beli serangan terjadi sehingga membuat pertandingan menjadi menarik. Sejak awal laga, kedua tim tampil ngotot dan ingin menang. Jual beli serangan terjadi sehingga penonton tampak antusias dan ikut tepuk tangan ketika kedua tim saling serang. Serangan berbahaya yang dilakukan SMA PGRI 2 Palembang membuat hasil dan berhasil mencetak gol. Sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan SMA PGRI 2 Palembang dan bertahan hingga pertandingan usai. Hussein Sahab, pelatih SMA PGRI 2 Palembang mengatakan, Pertandingan yang tersaji sangat luar biasa. Jual beli serangan yang terjadi sehingga membuat pertandingan ini menjadi menarik. Diharapkan dengan adanya turnamen ini bermanfaat untuk anak-anak. Hussein optimis anak asunya bisa menjadi juara pada turnamen Pangdam 2 Sriwijaya. Luar biasa, atmosfernya sangat luar biasa. Dan juga dengan adanya turnamen ini, untuk anak-anak SMA itu sangat bermanfaat. Terutama di pinggir salah ya. Karena Piala Pangdam 2 Sriwijaya ini salah satu yang motivasi baik untuk generasi muda, khususnya anak SMA bisa menghindari dari pergaulan yang tidak baik, narkoba dan pergaulan bebas lainnya. Kokoknya Pangdam 2 Sriwijaya ini mantap dan sukses selalu. Semoga hingga ke depan-ke depannya masih ada Piala Pangdam ini. Terima kasih. Sementara itu, Beni pemain SMA negeri 6 Palembang mengatakan, Pertandingan yang terjadi sangat sengit dan meminta maaf kepada rekan-rekan karena belum bisa memberi yang terbaik untuk tim. Tapi belum bisa kasih yang terbaik lagi. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa lebih gerget lagi. Lebih apa yang salah diperbaiki. Terus juga, ya perbaikilah. Ini untuk harapan ke depannya macam mana? Harapan ke depannya, moga bisa lebih baik lagi. Saya juara. Terima kasih telah menonton!